Intro Hai semua, Assalamualaikum Kembali lagi di channel aku Riffel de la Vega Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat sosisolo Lengkap dengan cara membuat kulitnya yang lentur dan tidak mudah robek Cara membuatnya gampang banget, rasanya dijamin enak, cocok dijadikan untuk cemilan keluarga di rumah Dan juga ide jualan pelengkap snack box yang bisa menambah penghasilan kalian selama di rumah aja Sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan, pastikan kalian udah cek kolom deskripsi Atau klik tanda panah ke bawah yang ada di samping kanan judul Karena di deskripsi ini aku udah cantumkan detail bahan-bahan di video Selain itu di deskripsi ini juga udah aku cantumkan link pembelian Untuk bahan baku, perintilan dapur, kukwer, dan juga elektronik dapur yang aku pakai di video Nah ini linknya tinggal kalian klik aja Dan semua link ini udah aku kategorikan berdasarkan kategorinya masing-masing Seperti bahan baku, perintilan dapur, kukwer, dan juga elektronik dapur By the way, ini bukan aku yang jualan ya Tapi ini merupakan toko yang aku rekomendasikan Ataupun toko yang pernah aku beli Untuk membeli semua kebutuhan di video Khusus untuk produk mito elektronik dan staying cookware Pastikan kalian beli di link yang udah aku cantumkan disini Karena ini merupakan link toko resminya staying cookware Dan juga mito elektronik yang asli ataupun yang resmi Supaya kalian mendapatkan jaminan produk yang original Dan di link pembelian ini ada dua aplikasi marketplace yang biasa aku pakai Yaitu Shopee dan juga Lazada Jadi silahkan dipilih berdasarkan aplikasi marketplace yang kalian punya Untuk bahan-bahannya ini aku udah siapkan 500 gram daging ayam yang sudah di fillet Kemudian 5 siung bawang putih 7 siung bawang merah 1 sendok makan kecap inggris Setengah saset lada bubuk 1 saset kaldu bubuk Dan 1 saset santan instan Langkah pertama langsung aja kita rebus daging ayam yang udah dipotong-potong Kedalam air yang sudah mendidih Direbus sampai matang Untuk merebusnya ini aku gunakan saus pen onyx series dari staying cookware Dengan 6 lapisan granit kreblon coating dari Jerman Yang dijamin super duper anti lengket Oke kalau daging ayamnya udah mateng kayak gini Langsung aja kita angkat dan tiriskan Setelah itu langsung aja kita masukin ke dalam gelas chopper Sebetulnya ini bisa disuir-suuir manual pakai tangan Cuma supaya gak ribet disini aku pakai chopper Setelah itu kita tutup dan pasang mesin chopper di atasnya Seperti biasa untuk menghaluskannya ini aku gunakan chopper andalan aku dari Mitochiba seri CH200 Nah chopper ini banyak banget fungsinya Gak cuma menghaluskan daging mentah Menghaluskan bumbu ataupun es batu Jadi digunakan untuk menyuir-nyuir ayam seperti ini juga bisa Nah kayak gini ya hasilnya Cukup hitungan detik aja udah bisa halus kayak gini Kalau dagingnya udah disuir-suir pakai chopper Kemudian kita simpan dulu di dalam wadang yang udah disiapkan Karena choppernya akan kita pakai untuk menghaluskan bumbu Jadi langsung aja bawang merah dan bawang putihnya kita masukin ke dalam gelas chopper Setelah itu tambahkan sedikit air Dan ini aku pakai air yang untuk merebus ayam tadi Oke kalau bumbunya udah dihaluskan Langsung aja kita tumis dalam minyak yang udah dipanaskan terlebih dahulu Kita tumis sampai bumbunya harum Kalau bumbunya udah harum baru kita tambahin santan instan Tapi sorry ya pas tambahin santan instan gak terekam kamera Setelah itu tambahkan kecap inggris Tambahkan kaldu bubuk Lada bubuk Kemudian aduk sampai tercampur rata Dan ini aku gunakan diamond pry fan diameter 24 cm dari Stengkukuer Dengan 7 lapisan granit greblon coating dari Jerman Yang merupakan kualitas granit terbaik di kelasnya Setelah itu tambahkan sekitar 100 ml air rebusan ayam Kemudian diaduk sampai tercampur rata Kemudian tambahkan daging ayam yang udah disuir-suir tadi Lalu diaduk lagi sampai tercampur rata Dan dimasak sampai airnya agak surut Kalau airnya udah surut Kemudian kita angkat dan kita masukin ke dalam mangkuk Lalu disisihkan dulu Untuk membuat kulitnya Ini aku siapkan 500 gram tepung terigu 100 gram tapioca Dan ini udah aku gabungkan 1 sendok teh garam 50 ml minyak goreng 2 butir telur Dan 1,5 liter air Langkah pertama Kita tuangkan garam Dan tambahkan air Nah airnya ditambahkan sedikit dulu Kemudian diaduk sampai tercampur rata Sampai tekstur tepung terigunya mengental Dan tidak menggumpal Nah kalau adonannya udah kental Seperti adonan pisang goreng Baru kita tambahkan 2 butir telur Kemudian diaduk sampai telurnya tercampur rata Kemudian tambahkan minyak goreng Lalu diaduk lagi sampai tercampur rata Setelah itu baru kita tambahkan sisa airnya Sedikit demi sedikit Sampai semua adonannya tercampur rata Oke kalau airnya udah masuk semua Kurang lebih seperti ini ya Hasil kekentalannya Kemudian tuangkan sekitar 1 centong adonan Kedalam wajan yang udah dipanaskan terlebih dahulu Dan gunakan api kecil untuk memasaknya Supaya hasilnya bagus dan sempurna Untuk wajannya ini aku pakai 2 Supaya lebih cepat Yang pertama pakai diamond private diameter 20 cm Dan yang kedua pakai wajan kosmopen yang paling kecil Nah untuk memasak kulit risol Ini caranya gampang banget Cukup kita gunakan api kecil Dan dimasak ditunggu sampai bagian pinggirannya mengelupas Kalau bagian pinggirannya udah mengelupas semua Berarti udah matang dan siap untuk diangkat Oke ini kulit risolnya udah dimasak semua Dan kayak gini ya hasilnya Ini super lentur dan juga elastis banget Dan juga gak mudah robek Nah ini aku kuol-kuol kayak gini Gak mudah robek Dan juga mudah banget dilebarin Memang agak lengket sedikit ya Tapi ini wajar kalau gak lengket nanti malah susah Kalau digulung Nah ini bisa kalian jadikan kulit risol Kulit sosisolo Dadar gulung dan juga kulit pancake Setelah itu tuangkan 1 sendok teh ayam suwir Yang udah dimasak tadi Kita letakkan disini Kemudian bagian ujungnya Kita lipat ke arah dalam Setelah itu bagian kiri kanannya Kita lipat juga ke arah dalam Lalu digulung Dan supaya ukuran panjang sosisolonya sama semua Kita ukur 4 jari seperti ini Baru kita gulung Oke langsung aja kita gulung semua sosisolonya Sampai kulit dan juga isiannya habis Sampai kulit dan juga isiannya habis Sampai kulit dan juga isiannya habis Nah ini udah digulung semua Totalnya jadi 56 sosisolo Kalau udah kayak gini Langsung aja kita siapin 2 butir telur dulu Tambahin garam secukupnya Kemudian kita kocok lepas Setelah itu kita celupkan sosisolo Kedalam adonan telur Lalu siap untuk digoreng Untuk menggorengnya Ini aku gunakan smart pan dari Stain Cookware Keunikannya gagang Ataupun handlenya bisa dicopot Dan dipasang lagi seperti ini Sehingga bisa menghemat ruang Selain itu ada tempat untuk meniriskan makanan Juga terbuat dari Granit Graben Coating dari Jerman Yang dijamin super duper Anti lengket Oke kalau minyaknya udah benar-benar panas Seperti ini Langsung aja kita goreng sosisolo Yang dicelupkan ke dalam telur tadi Dan ngegorengnya juga gak perlu lama-lama Cukup sampai telurnya mateng aja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah kalau telurnya udah mateng berwarna kuning kecoklatan Langsung aja kita angkat dan tiriskan Kemudian kita goreng sosisolo yang berikutnya Oh iya untuk tadi telurnya Kita pecahkan 2 butir dulu Jadi gampang ya Jangan langsung mecahin banyak Kalau misalnya kurang kita bisa pecahin ngedadak Daripada lebih nanti sisanya mubazir Kalau sosisolonya udah digoreng semua Kemudian kita dinginkan dulu Kalau udah benar-benar dingin Baru kita bungkus pakai plastik Ini aku pakai plastik ukuran 10 x 12 cm Jangan lupa dikasih cabai rawit hijau Supaya lebih menarik dan juga untuk pelengkap rasa Nah kalau paper cup ini opsional ya Boleh pakai paper cup atau gak pakai paper cup juga gak apa-apa Oke ini dia hasilnya sosisolo yang aku buat Gimana cara bikinnya gampang banget kan Satu resep yang aku bagikan ini jadi 54 sosisolo Dengan harga jual sekitar 2.000 sampai dengan 3.000 rupiah Atau silakan disesuaikan sendiri untuk harga jualnya Dengan harga bahan baku di daerah setempat Terutama harga daging ayamnya Sedangkan untuk masa ketahanannya Sosisolo ini cuma tahan sekitar 2 hari aja Di suhu ruangan Kalau disimpan di kulkas bisa tahan sampai dengan 4 hari Oke guys semoga video ini bermanfaat Kalau kalian suka dengan video aku Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian Supaya makin banyak orang yang terbantu Dengan video yang aku bagikan ini Sampai jumpa lagi di video berikutnya Terima kasih Selamat mencoba Dan Assalamualaikum semua Sampai jumpa